Jadi gini, Bung Haimin, ini soal sumber daya yang kita miliki, kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Kita punya keinginan, A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Kebutuhan, betul tidak? Nah menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan, kemudian apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan? Tidak, tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi, antar kota sekalimantan, ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak sekalimantan, ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan sekalimantan. Jadi di Kalimantan sendiri, itu banyak kebutuhan mendasar, belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan, di Nusa Tenggara, masih banyak PR yang harus kita lakukan. Karena itulah kenapa saya melihat alokasi anggaran kita itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgen, kebutuhan-kebutuhan mendasar, supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Tapi kalau kita membangunnya hanya satu titik, satu kota, yang merasakan manfaat adalah aparatur negara. Yang nanti menikmati gedung-gedung itu siapa? Aparatur negara, bukan rakyat. Karena itulah kami melihat dana ini jauh lebih banyak, lebih baik bila dimanfaatkan untuk kepentingannya rakyat banyak. Dan saya terima kasih. Bung Haimin sepaham soal itu. Terima kasih. Thank you.